Halo Halo Bro berjumpa lagi di channel saya seperti biasa kali ini saya akan membahas event terbaru Viva Mobile Jepang bro yaitu event Celtic 23 kalian bisa mendapatkan pemain Celtic secara gratis dengan offer yang sangat tinggi sebelum lanjut ke video jangan lupa like comment share dan tentunya subscribe dulu ya Bro Oke lanjut pertama saya akan bahas hadiah update gratis dulu bro kalian bisa langsung masuk ke sini lalu klik yang ini dan hubungkan akun kalian dengan Twitter nantinya kalian akan bisa mendapatkan pemain secara gratis antara OVR 114-118 setelah muncul logo Twitter terseperti ini kalian bisa langsung klik silang selanjutnya kalian bisa klik yang ini hottime event dan klik tulisan yang kuning itu jika sudah kalian klik tulisan yang kiri yang paling bawah dan klaim hadiah yang ini semua hadiah sudah diklaim kita kembali ke menu awal dan otomatis hadiah yang tadi masuk ke dalam inbox dan kita tinggal ambil hadiahnya apa saja hadiah update-an kali ini sebab kita akan buka mendapat pemain Kanada yaitu cek larin dan juga 65 juta koin untuk belanja pemain dan 60 kunci untuk spin pemain lanjut untuk membahas event Celtic 23 disini ada salah satu trik yang bisa mengakali event ini Bro agar cepat selesai bagaimana triknya kita akan langsung menuju ke misinya Pertama saya akan bahas misi harian yaitu serangan versus satu kali satu VS satu satu kali cetak gol sepuluh kali dan yang terakhir beli apa saja yang ada di toko atau shop entah itu gratis atau pakai FV itu misi hariannya Bro dan misi selanjutnya adalah misi jangka panjang misi yang pertama ini adalah misi upgrade pemain tapi upgrade pemain dengan pemain Bro kalian bisa melakukan sebanyak 5 kali 10 kali 20 kali dan 30 kali nantinya misinya akan cepat selesai dan seperti ini caranya Bro kalian bisa upgrade pemain dengan pemain upgrade pemain saya berhasil tapi event ini enaknya entah itu berhasil ataupun gagal tetap dihitung ke event atau misinya Bro kalian bisa lihat disini dihitung satu karena saya tadi sudah melakukan upgrade satu kali lakukan upgrade ini sebanyak 30 kali dan ada salah satu trik untuk cepat menyelesaikan misi ini Bro yaitu begini caranya kalian bisa pilih pemain dengan OVR yang belum kalian upgrade misalkan ini kode Gakpo masih utuh OVR 116 kemudian kalian bisa pilih seperti ini pilih OVR pemain yang paling kecil cukup satu saja dan langsung klik upgrade atau tulisan yang biru itu Bro kenapa harus pemain dengan OVR yang belum di upgrade soalnya biar menghindari turun OVR Bro jadinya enggak sia-sia mendingan yang masih utuh seperti ini walaupun gagal tidak akan turun OVR nya lakukan seperti ini 30 kali Bro biar misi cepat selesai saya akan persingkat biar tidak terlalu lama dan ini dia upgrade ke 30 kali misi sudah selesai dan kita akan langsung cek ini dia Bro saya sudah upgrade total 30 kali upgrade kalian bisa lihat disini 30 kali sudah bisa diambil selanjutnya upgrade pemain dengan menggunakan material materialnya apa materialnya adalah ini dia kalian bisa cek disini ini dia Bro misinya kalian bisa melakukan upgrade pemain dengan material seperti ini sebanyak 30 kali jadi sama seperti yang tadi jika material kalian banyak kalian juga dapat cepat menyelesaikan misi ini misi ini juga kalau pun kalian gagal untuk upgrade nya tetap dihitung ke dalam misi atau eventnya Oke saya sudah menyelesaikan 5 kali upgrade akan saya cek dan ini dia 5 kali upgrade dengan material tadi sudah bisa diambil dan ingat kalian perlu 30 kali upgrade seperti tadi ya Bro untuk menyelesaikan misi nya next dan ini 660 adalah spin atau kunci yang sering kita dapatkan Bro nah ini dia kalian bisa langsung klik otomatis langsung masuk ke sini pertama kalian harus menghabiskan kunci 660 disini saya sudah mempunyai kunci 835 Cuma mendapatkan keginian Bro lumayanlah oke next spin lagi lanjutkan sampai habis kuncinya agar misi tetap selesai lanjutkan sampai habis kuncinya agar misi tetap selesai oke kita akan langsung cek misi yang spin tadi dan disini kalian bisa lihat 660 bisa terbuka dan bisa diambil kalian harus menghabiskan kunci 1980 dan ini 660 lagi adalah kunci yang di sebelah yang spin tadi itu Bro dan ini dia misi selanjutnya akan langsung saya spin disini saya sudah mempunyai kunci 390 coba kita langsung spin coba kita langsung spin pin ini lumayan Bro mendapat Marcos Akuna pemain timnas Argentina dan juga 2 pemain new generation tinggal 91 kali spin lagi Cuma mendapatkan tameng sakti dan akan langsung cek misi eventnya disini ada beberapa yang sudah terbuka yang dari tadi saya selesaikan dan saya jelaskan ke kalian dan ada juga yang belum terbuka dan kalian tenang saja tidak usah terburu-buru jika belum menyelesaikan misi-misinya kalian bisa lihat di atas itu ada tulisan 35 artinya 35 hari misi ini dan akan langsung saya ambil semua token atau tiket yang sudah terbuka Bro apa sih kegunaan tiket ini kegunanya adalah kalian bisa masuk ke shop atau ke toko lalu kalian masuk ke yang ini dan ini dia Bro kalian bisa menukarkan tiket atau token tersebut ke sini disini ada 600 ada 40 ada 200 dan juga kalian bisa beli dengan evi jika kalian sulitan diantara ini mana sih yang lebih bagus yang lebih bagus tentunya yang 600 tiket kalian bisa lihat disini daftar hadiahnya kalian bisa berkesempatan mendapat pemain dengan offer 116 sampai 118 ditambah 3 pemain dengan offer 110 sampai 115 jadi mendingan kalian kumpulin dulu tiketnya tukar ke 600 yang ini Bro eits ada lagi Bro ini adalah gratisannya Bro kalian bisa lihat disini di atas cuma ada tulisan doang seperti ini artinya ini bisa diklaim secara cuma cuma di sini kalian bisa mendapatkan daeran Maida dan juga 10 pemain OVR 70 sampai 91 secara gratis 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 mendapat pemain dengan OVR 116 masih ada satu lagi yang gratis 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 secepatnya bro terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan tentunya subscribe biar bro, salam TNT Cambrial Sampai jumpa di video selanjutnya.